Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview update-an mod dari Mas Sangga Sabutro dan Avarit Madiawan Ini adalah XZSR2, ya ini varian paket Scania Dan untuk update-annya seperti apa Dan mohon maaf ya teman-teman, sebelumnya ini saya jarang upload video karena ada beberapa kesibukan ya Nah, dalam kesempatan kali ini mempunyai mod baru Dan ini saya ingin mereview dan menunjukkan kepada teman-teman Untuk mod XZSR2 dari Mas Sangga Sabutro dan Pak Avarit Madiawan Oke, untuk update-an modnya itu seperti apa Langsung aja ya, kita review Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru terisi Oke teman-teman, bagi yang berminat bisa langsung ini ya Menghubungi dari admin Pak Farid Madiawan Ini adalah Marisa Dan kalau nggak salah Di Open Publik, di channel Youtube-nya Pak Farid Itu harganya 40k per unit ya Atau per varian, kalau nggak salah Nah, langsung aja ya, kita review Di sini saya belum memasang livery apa-apa Jadi masih oribawaan ya Dan untuk variannya itu banyak banget Mulai dari velg Alcoa, velg standar, velg Laksana, velg Evertech Kalau velg Adibutro nggak ada ya Terus ada full variasi, minim variasi, kamera penumpang Terus ada juga kamera tengah Nah, yang kita gunakan pada kesempatan kali ini Ini hanya ada variasi talang air Dan untuk velgnya ini kayaknya velg Evertech Evertech apa Laksana ini teman-teman Yang tahu silahkan komen ya Terus Apalagi ya untuk variasinya Oh iya ini Untuk bagian plat nomornya ya Ini dibuat plat tracing Terus untuk kepet belakang disini nggak ada ya Ini seperti yang saya suka Karena kebanyakan bus itu nggak pakai ini ya Kepet bagian belakang Karena kepet bagian belakang ini seperti variasi gitu ya Variasi kayak kata-kata gitu ya Itu dipasangnya itu di bagian belakang gitu Dan yang kita gunakan ini armada generasi yang ketiga ya Terus Pertama-tama kita review dulu untuk bagian perlampuannya Untuk lampu dekatnya seperti ini Untuk interiornya sudah menggunakan lampu yang sudah kekinian Untuk lampu jauhnya Lampu hajat Oh lampu hajatnya disini mantap ya Terus kita cek Cek kanan Dan giri Oke mantap Kita buka untuk pintunya teman-teman Oke pintunya standar ya Seperti yang non-variasi Lalu kita cek untuk bagian puritan atau belakang Ini kalau lampu rem di kayak diinjek Terus lampu malam itu juga dinyalain Kayak kurang kelihatan ya untuk lampunya Karena ya lampunya itu sama-sama merah Dan ini lampu hajatnya Lampu ulangnya juga sudah menyala Lampu mundurnya dimana ya Sebentar ya Kita menanggi kita ini Kita ubah posisinya supaya tidak ini ya Tidak terlalu Terang banget Dan karena ini menggunakan sasis tronton Jadi untuk akurasi beloknya itu enak banget ya Ini untuk bagian belakang Sudah menyala ya Tetapi untuk lampu mundurnya ini kecil Bau banget ini Entah kalau dari jauh itu kendaraan Apakah bisa kelihatan Tapi kan gak mungkin ya Kalau lampu mundur itu hanya digunakan Kayak ini situasi misal Parkir gitu ya mungkin Dan sekarang kita akan Mengajak untuk bagian interior Nah interiornya ini spesial ya Karena menggunakan kamera tengah Untuk kamera tengah seperti apa Kita langsung lihat saja Wihs Keren ya Kelihatan gede gitu Untuk kameranya Untuk pandangannya juga enak Terus ini seperti kamera youtuber loh Ya Kamera youtuber ini Kapan-kapan kita akan Buat trip report ya Seperti dulu itu Kita sudah trip report Menggunakan armada STC UHD Terus Pakai apa ya Dulu itu Saya ingat saya cuma ini ya UHD ya Dulu itu Apalagi sekarang itu Di project sudah banyak banget Kayak ini ya Kayak Tempat-tempat Makannya itu sudah ada Pokoknya mantep lah ya Jadi sudah Cocok sekali Terus Mungkin temen-temen ada yang penasaran Dengan animasinya Kita cek ya Untuk animasi pertama Disini adalah suspensi Dan juga lampu ini ya Lampu alisnya itu Menyalah semua Jadi untuk lampu Sunnya Oh Wah ternyata ini Masuknya di fixado ya Maaf-maaf Salah Dan Kedua Ini Nah Ini lampu alisnya Menyalah semua ya Lampu malam Dan juga fixado Dan Untuk animasi ketiga Ini bukaan Bukaan bagasi Terus Cup mesin belakang Ini terbuka semua ya Dan Setelah ini Kita akan coba Untuk akurasinya Apakah Enak Daripada Sebelumnya Tapi kayaknya itu Enakan yang ini ya Yang sasis Premium ya Dibandingkan yang itu Untuk Kendalinya itu Dan ini Kalau awal-awal itu Terasa pelan ya Tetapi kalau Udah Kecepatan 100 Lebih itu Bisa Bantar banget ya Apakah kipasnya di bagian atas ini bisa bergerak Oh ternyata enggak digerakkan dong Berarti yang mode ini ya Berarti yang mode ini ya Tidak bisa bergerak ya Untuk bagian ini Kipas bagian atas ini Tapi ini kalau bisa bergerak itu Bakalan keren banget ya Apalagi untuk bagian belakang ini Kalau dikasih lampu setra itu Gimana ya Kayaknya bagus ya Kayaknya bagus Gitu Tapi kalau ini Diskin Jadinya malah lampu setra gitu ya Yang selendangnya ini Tapi ya kurang ini Kurang Sampai kurang natural Dispensinya juga mantap Mentul banget ini Dan kita berhenti disini aja Dan bila teman-teman ini berminat Bisa langsung ini ya Menghubungi dari admin Marissa Nanti bisa ini Itu ditanyain Mode XJD yang 40.000 Yang promonya itu Di channel youtube-nya Pavarin itu Oke mungkin cukup sekian Video yang dapat Saya semakan Dalam kesempatan Dengan ini Bila ada kekurangan Atau salah kata Saya akan maaf Akhir kata Saya berhenti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh